Apa sih? Apa sih bedanya gitu? Monitor sejuta dikalibrasi dengan monitor tiga juta yang sudah dikalibrasi. Oke guys, selamat datang di GTD, channel paling canggih di 2020. Yup! Jadi di video kali ini yang pengen gue bikin adalah begini guys. Kemarin kita udah review Acer, monitor IPS termurah. Terus gue berpikir guys, apa yang bisa gue bikin konten nih? Apa yang bisa mengedukasikan informasi dan memberikan informasi buat kalian semua? Dan gue berpikir, tujuan dari video ini dibuat, Acer yang termurah ini sudah dikalibrasi. Dan ada monitor kedua, yaitu Dell, gue disiapin Dell U2419H, yang mengklaim bahwa dia sudah dikalibrasi dari pabrik. Oke? Dan kita cobain perbedaan warnanya bagaimana pada saat hasil print. Karena, bayangin guys, kalau lo beli data color biasa, kalau nggak salah yang harga pro biasa itu harga 3 juta. Oke? Tambah monitor 1 juta, itu jadi 4 juta. Oke? Beda 700 ribu dengan Dell. Nah, dan kenapa menurut gue tuh worth it banget beli kayak gini? Nanti gue akan jelasin sambil kita berjalan. Oke. Gue beres-beres dulu. Oke guys. Jadi gue udah keluarin Dell. Ya ampun, ribet juga ya urusannya. Bongkar pasang. Ya disini Acer yang udah gue kalibrate, dan disini dia ngeklaim udah kalibrate. Jujur aja gue tetep bingung guys. Keduanya punya warna yang berbeda. Disini, gue nggak tau kenapa ya. Mata gue tetep lebih suka yang Acer di kalibrate gitu. Nggak tau kenapa. Tapi kalau yang tadi udah off banget ya. Acer yang nggak di kalibrate tuh off banget. Gue udah bandingin sama yang Dell juga. Kurang enak. Kurang enak. Nggak tau kenapa enak aja disini gitu ya. Dari segi warnanya. Bukan berarti Dell jelek ya guys. Dell tetep bagus gitu. Tapi gue lebih suka disini kayak lebih hijau. Di penghijauan gitu ya. Di pepohonan disitu lebih hijau. Mobil karakteristiknya berbeda. Dell itu agak sedikit kuning. Sedangkan disini lebih sedikit natural gitu. Kalau gue liat putih juga disini agak sedikit warm di Dell. Dan disini sedikit jelas banget. Bahwa dia bener-bener ngomong 6500 Kelvin. Ini putih yang gue bisa ngomong putih. Oke guys. Jadi kalau gue patok pake warna kertas warna putih gitu ya. Pas gue taruh disini. Ini karena lighting nih kayaknya. Intinya disini lebih putih dah. Ini agak-agak kuning. Nggak tau kenapa begitu ya. Tapi ini mesti gue kalibrate berarti. Baru kita ngomong quality-nya sebegimana gitu. Cuma ini. Betuk beda sih. Malah dia lebih mendekati kertasnya ini gitu. Pasti ini putih tuh kaga sih. Ini ke lighting nih semua. Nggak kertas ini aja kuning. Kuning sedikit kalau gue liat ya. Kalau gue liat perbandingan ini. Dia kalah putih. Ya monitor jauh lebih putih. Sedangkan kalau disini kayak nge-blend gitu. Mungkin gue pikir mirip-mirip gitu lah ya. Kalau gue pake kertas putih ini sebagai patokan ya. Jadi ini selalu lebih warm. Disini jauh lebih ya seperti mata. Kita ngeliat putihnya putih gitu. Gue susah ngejelasin sih. Tapi overall gue cukup takjub ya. Ketika Acer yang murah ini dikalibrate. Dia si bedanya bisa ngeluarin warna. Dan disini gue bisa bilang. Dia bisa mendekati. Dia bisa mendekati yang Dell 3 juta ini. Gue nggak tau namanya akurasi itu seperti apa. Tapi gue kayak pake mata pelanjang aja untuk ngeliat. Maksudnya dari kuning ke sini. Ini agak memang lebih redup kuning redup ini. Ini kayak lebih terang. Lebih vibrant. Disini birunya mirip disini. Kuning juga. Ada tambahan kuningnya. Taste kuningnya di Dell. Ya itu yang gue bisa rasain gitu. Coba ganti gambar ganti gambar. Ya disini. Ya disini jauh lebih kuning gitu. Sedangkan disini gue suka aja warnanya. Kayaknya dia basisnya putih yang bener-bener putih. Jadi gue ngeliat warnanya tuh nggak kekuningan. Nggak normal lah. Di mata gue tuh normal gitu. Itu yang gue demen gitu. Nggak tau kenapa. Nah coba cewek. Ya kulit disini dia lebih natural gitu. Sedangkan ini agak kekuning-kuning kan. Kalau dari tas disini kayak birunya jeans. Ini birunya agak sedikit kurang biru. Tapi ada tambahan kuningnya. Dari ini bukunya pink. Birunya disini gue lebih suka sih. Lebih kelihatan jelas birunya. Sedangkan itu lebih redup. Gue nggak tau hasilnya bagaimana. Tapi kalau gue lihat dari gambar gue ini. Yang dari hasil print sampah gitu ya. I don't know. I don't know. Mungkin lo bisa ngejudge guys. Nanti gue akan tampilin 2 monitor ini side by side. Nampilin sesuatu. Dan gue shoot buat kalian semua. Dan... Kalian bisa ngeliat sendiri perbedaannya dimana. Tapi gue ngerasa Acer ini jauh lebih enak. Habis di calibrate ya. Bingung gue. Halo guys. Oke. Jadi... Jadi kita udah di hari esok ini guys ya. Gue kemarin agak bingung. Apa yang terjadi gitu ya. Kenapa Dell kesannya kuning banget. Dan... Dan... Disitu gue mulai curiga ya. Karena... Apa? Jangan-jangan Dell selama ini cuma ngejual... Build quality aja gitu ya. Dengan no bezelnya dia. Dengan kualitas body yang bagus. Keren. Enak dipandang pada saat dilihat. Dan ternyata... Kita liat sama-sama datanya guys. Karena gue saking penasarannya. Gue tes juga Dell ini. Dan gue calibrate juga bahkan ya. Monitor ini gue calibrate sekali lagi dengan alat data color. Dan gue tes untuk data-data colornya dia. Dan jujur gue... Ini data yang mengejutkan ya. Buat gue data yang mengejutkan. Dan kita akan liat sama-sama. Dan ini cukup berat ya. Untuk gue jelasin ya. Karena... Sangat mengecewakan ternyata. Disini kita bisa dapetin color gamutnya. Dikasih ke kita itu. 100% sRGB. 79% Adobe RGB. 81% P3. 75% NTSC. Menurut gue ini udah oke. Dan kalau gue liat dari beberapa monitor yang gue tes. Misalnya kemarin Eka Acer ya. Yang saingnya. Menurut gue dia juga hampir mendapatkan hal yang sama. 97% sRGB. 78% Adobe RGB. Dan lain-lain ya. Ini gue udah simpen datanya. Dan berikutnya disini yang kacau guys. Ini yang kacau ya. Menurut gue cukup kacau. Dalal disini. Pada saat pengujian brightness dan contrast. Kalian bisa liat disini datanya. Contrast dia kacau banget. Di 220 banding 1. Menandakan bahwa kualitas warna hitam dia memang... Ambradul ya. Nggak seribu dibanding 1. Dibandingin spesifikasi yang dikasih di website. Dan juga brightnessnya cuma nggak dapet 210. Dibandingin spesifikasi seharusnya di 250 unit. Oke disitu cukup mengejutkan buat gue. Dan ini white pointnya 6.900 menurut data disini. Padahal ini tuh gue calibrate juga pas gue testing ini. Jadi dia nggak bisa dapetin 6.500. Gue nggak tau kenapa. Dan di OSD settingnya disini tetap... Beratisnya dia dapet 210. Nggak dapet 250. Ini beratisnya kurang banget. Di maximumnya. Dan disini bagusnya dia adalah di color uniformitynya. Dia jujur aja jauh lebih bagus ya. Kita bisa liat disini perbedaannya 0. 2,4 ke yang paling jauh. 0 disini batas minimumnya. Dan 2,4 yang paling... Aneh gitu ya untuk warna. Jadi dia agak shifting 2,4 point. Disini delta E dia dibaca. Delta E to the closest. Oke kalian bisa liat. Itu across the board. Dia brightness 83% juga 2,2 point. Disini 2 point. Di 50% juga masih standar di 1,9 point. Jadi bagus ya di 50%. Nah disini juga untuk brightness. Gue bilang juga bagus. Perbedaan brightness di setiap titik itu cuma 10%. Kira-kira average. Ya maksimum 10%. Ini 9, ada 10. Kalian bisa liat sendiri di 13. Masalahnya guys ya. Ini ternyata masalah banget disini. Color akurasi ya. Gue ada test berkali-kali. Gue pikir gue salah datanya. Bahkan sebelumnya gue dapetin lebih worse dari ini. Sebelum gue calibrate. Gue nggak tau kenapa. Tapi disini kalian bisa liat. Kekacauan terjadi pada saat warna-warna gelap guys. Warna-warna gelap dia lemah banget. Entah karena kontrasnya rendah atau gimana. Cuma ini melebihi delta E2 gitu. Dan biru memang biru yang 1F ini selalu ngacir ke depan. Gue nggak tau. Dan ini melebihi 4. Oke. Dan kalau kita bandingin data ini dengan Acer misalkan. Oke. Disini gue ada data Acer. Kita side by side. Oh Acer gue dikit banget ke testnya. Ya. Average lah. Average Acer lah. Oke. Kalian bisa liat warnanya Acer beberapa di bawah 1 delta E ya. Warna hitam juga masih bagus disini. Acer gue masih. Dan kalau kalian bandingin dengan 27G2 nih guys ya. Ini luar biasa ya. Gue bukannya bagus-bagusin AOC. Dan kita nggak disponsor AOC untuk bikin ini. Gue sangat miss. Apa yang bisa di achieve sama AOC disini ya. AOC 27G2 itu memberikan kalor kurasi jauh. Hampir semuanya di bawah 1 delta E. Bahkan warna biru yang ngacir 1 ini. Masih di bawah 3 delta E. Sedangkan Dell yang mengklaim. Mengklaim bahwa dia ultra sharp. Malah ngaco parah. Ngaco parah dalam sisi hitamnya ya. Kalian bisa liat nih. Hitamnya kacau-kacau. Birunya nembus 4. Standarisasinya adalah 3 guys. 3 sampai 6 itu udah masih normal sebenarnya. Cuma untuk orang-orang yang bener-bener fokus warna. Itu disarankan di bawah 2 atau di bawah 1. Supaya dia nggak bisa membedakan antara. Misalkan kita ngomong magenta gitu. Merah. Magenta itu misalkan dia 70%. Hama 80%. Mata yang sensitif banget. Kayak manusia yang ngurusin color grading. Segala macem. Dia tau bedanya. 60%, 70%, 80% bedanya dimana. Dan itu dibutuhkan monitor-monitor yang bagus. Yang color akurasi tinggi dan bitmapnya juga tinggi. Bitmap kedua monitor ini antara Dell dan Acer. Itu kalau nggak salah 8 bit. Itu normal. 6 bit plus FRC. Jadi nggak ada perbedaan. Tapi color akurasi di monitor Dell ini. Gue bilang sih cukup kacau ya. Dan kalian bisa liat datanya G2 ini. Jujur aja. Gue amaze banget. Itu monitor gaming by the way. Gaming IPS gitu loh. Gue pikir. Dia nggak akan mikirin warna sama sekali. Tapi. Oh my god. Ini warnanya bagus sekali menurut gue. Di bawah satu loh Delta-E nya. Dan lu bisa pakai itu untuk editing ternyata. Wow. Dan disini kayak gue mind blown banget. Gue pikir. Oh monitor yang fokus editing. Selama ini yang gue recommend buat kalian semua. Dell gitu ya. Ternyata memberikan kualitas yang nggak. Nggak sebegitu menarik. Ya dibandingin AOC 27G2 ya. Yang notabene itu fokus ke game gitu. Oh my god. Dengan harga yang beda 300 ribu woy. Gila dalam hati gue. Jadi sampai saat ini. Dengan data yang gue dapet sekarang. Gue bisa simpulin bahwa. Nggak selamanya monitor gaming itu warnanya kacau. Dan nggak selamanya monitor yang fokus di warna. Warnanya bagus. Gitu ya. Karena di color akurasi ini kita bisa langsung lihat. Kedua hal ini bener-bener bertolak belakang dengan pikiran gue. Selama ini. Dan disini justru membuat gue penasaran. Bagaimana kualitas ViewSonic. Karena di salah satu kode ViewSonic itu ada yang mengklaim. Bahwa monitor dia itu bisa di bawah dual delta E. Semua colornya. Gue pengen ngetes dalam hal itu. Dan gue jadi penasaran juga dengan VP2458. Karena itu juga ngeklaim bahwa dia di color calibrate dari pabrik. Dan gue pengen tau color akurasinya sampai mana. Kualitas panelnya. Gue nggak bilang Acer itu menarik ya. Karena kalau lu lihat data disini. Gue kasih lihat satu data lagi. Acer itu kekacauannya. Kalau kalian lihat dari screen uniformity-nya dia. Warna dia ngacir banget. Lihat ya. Nol di kanan atas. Bawa bisa sampai delta E 6,8. Jadi kualitas warnanya nggak seimbang across the board gitu. Satu panel itu nggak seimbang sama sekali. Dan data ini bisa lu bandingin terus sama brightness tertentu. Kalian bisa lihat. Semua brightness-nya menunjukkan bahwa warna dia ngacir banget pada saat brightness tinggi. Gue rasa itu yang bisa gue data sekarang. Pilihannya adalah. Tapi tetap aja walaupun ngacir guys. Kemarin gue nonton. Lihat di Acer secara keseluruhan. Itu bagus aja di mata gue. Enak aja. Warna merahnya. Warna hijaunya. Walaupun kembali lagi gue nggak tau. Faktor X dimana kenapa hasil print-nya beda gitu ya. Mungkin printer gue salah lah. Gue nggak tau. Cuma dari segi visual. Itu gue jujurnya gue suka sama Acer. Dibandingin Dell ini yang kemarin sebelum gue alibrate. Itu warna kekuningan. Ngaco. Dan kita lihat spesifikasi. Dan kembali lagi disclaimer ya guys. Gue nggak tau apakah Dell ini yang gue dapet defect atau apa. Gue mesti test beberapa Dell. Cuma masa sih sosial itu gue ambil satu kayak unit. Terus tes. Terus ini hasilnya jelek sendiri gitu. Dimana yang lain. Gue nggak tau lah ya. Cuma itu yang gue dapetin. Dan yang bisa gue hadirin buat lo sekalian. Dan tujuan lagi. Gue balik lagi ke tempat tadi. Pilihannya ada dua. Antara lo pilih yang Dell ini. Atau lo Acer ini. Pas gue tes segala macem. Kok jadi nggak worth it ya Dell-nya? Menurut data yang gue dapet ya. Itu jadi nggak worth it Dell itu. Dan kenapa gue saranin juga. Dan gue bilang sama kalian semua ya. Kalian selalu ngomong kayak gini. Mendingan gue calibrate aja di luar sana deh. Cuma 300 ribu. 400 ribu. Nah masalahnya guys. Gue pikir awalnya itu argumennya masuk akal. Tapi setelah gue beli data color ini. Gue menyadari bahwa. Data color ini. Menyarankan kita. Untuk meng calibrate monitor kita sebulan sekali. Bayangin. Alat itu menyarankan kita untuk meng calibrate sebulan sekali. Dan gue berpikir sama apa yang dia bisa kasih. Kemarin kalian udah liat ya. Datanya itu ada pada saat gue mau calibrate monitor itu. Dia bilang ada pilihan untuk. Sorry. Mana? Sebentar ya. Disini gue tunjukin sebentar buat kalian. Pas gue calibrate monitor. Pas warm up segala macem. Nah pas advance setting. Disini ada namanya room light. Oke. Nah room light ini ngefeknya kemana? Nah room light ini anggapannya. Yang kemarin gue udah bilangin. Alat itu ngebaca brightness ruangan lo. Dan dia rubah warna yang ada di monitor ini. Sesuai dengan kondisi ruangan lo saat itu. Supaya warnanya gak terlalu off. Karena itu ngefek ke ruangan itu. Dan dia rekomen ke kita. Untuk setiap bulan. Recalibrate monitor lo pada. Jadi gue berpikir kayak gini. Logika gue langsung berpikir. Loh. Sedangkan orang di luar sana kasih harga 200-300 ribu. Untuk calibrate monitor lo. 200-300 ribu ya. Ke calibrate monitor lo. Padahal kondisi ruangannya dia. Pas dia gak calibrate monitor yang lo beli. Sedang. Dengan kondisi ruangan lo itu berbeda. Jadi mismatch tuh. Aneh kan. Padahal lo bayar 10% dari harga itu. Dan kembali lagi. Pada saat data color ini suruh kita meng calibrate setiap bulan. Gue berpikir. Oh jangan-jangan. Data color ini tau. Bahwa ada namanya degradasi dari kualitas panel itu sendiri. Jadi setiap bulan. Diusahakan lo meng calibrate ulang monitor lo. Karena kualitas panel pasti makin elektronik apalagi ya. Semua teknologi elektronik. Kualitasnya mendegradasi sampai satu titik. Bahwa ini udah batas nih. Ini udah batas paling rendah yang bisa. Jadi pas lo beli pertama kali. Performans pasti tinggi banget. Lo pake berlama-lama. Bertahun-tahun. Dia kualitasnya degradasi. Degradasi sampai satu titik. Dan itu mengefek pada warna yang lo liat di mata lo. Jadi itu logika. Gue berpikir seperti itu. Jadi tetap aja menurut gue tetap lebih worth it ketika lo langsung beli alat kalibrator. Dan lo calibrate setiap bulan monitor lo sendiri. Dan gue gak tau ternyata Dell ini. Ya Dell yang gue terima ini ya. Kualitasnya seburuk itu. But ya inilah data yang sesungguhnya. Kalian bisa lihat. Dan thank you udah ngikutin perjalanan video ini. Dan gue harap ada sesuatu yang bisa membuat lo tercerakan. Bahwa ternyata monitor gaming gak selamanya warnanya kurang. Seperti pikiran gue. Dan gue sering impose ke kalian. Tapi monitor yang editing. Ultra shape yang ngaku ultra shape. Yang ngaku calibrate fabric. Gak selamanya kualitas finalnya bagus. Jangan-jangan gue bayar 3,3 juta itu. Dapetin semua model di bodinya itu loh. Ini masalahnya. Seperti yang terjadi di MP88. Oh my god. Ya bagaimana pandangan-pandangan kalian? Apakah konten seperti ini membantu kalian? Dan di bawah kolom komentar. Lo bisa tulis apapun di pikiran lo. Tapi ini jujur mengubah pandangan gue tentang sebuah monitor gitu ya. Yang gak bisa balik lagi. Karena gue liat data secara keseluruhan. Oke. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa komen. Karena gue akan baca satu persatu. Siapa tau kalian punya argumen yang lebih bagus lagi. Siapa tau lo mau beladel. Ya gue gak tau. Mungkin kalian punya pemikiran yang lebih luas dari gue. Dan gue belajar mungkin dari hal itu. Kalian bisa komentar di bawah. Dan gue akan baca satu persatu. Dan thank you banget untuk support GTID selama ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.